Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Suyati channel teman-teman Akhirnya mobil yang saya tunggu-tunggu datang juga Yaitu Hino Rangers FG260JS Euro 4 Mobil ini adalah generasi penerus dari FG235JS Euro 2 ya Nanti akan kita lihat perubahan apa saja Dibandingkan dengan model terdahulu Dan speknya menjadi seperti apa ya teman-teman ya Untuk itu silahkan tonton sampai selesai Pertama kita lihat dulu untuk eksterior cabinnya Kalau kita lihat secara umum tidak ada perubahan ya teman-teman ya Yang berubah hanya stiker ya Ini emblem Hino Masih sama ya Emblem Hino juga yang besar sekali di tengah grill ini Masih sama berwarna chrome ya Dan Euro 4 Nah ini stiker yang terbaru ya Artinya untuk sebelumnya tidak pakai stiker Euro 4 ya Di atas 500 series Foto tampilan dari grillnya Rasanya masih sama saja ya teman-teman ya Sekarang kita lihat untuk lampu sennya Posisi ada di sudut ya Masih sama Ditambah lagi Lampu sen yang nempel di pintu ya Ini lampu utama Sudah menggunakan bola malogen ya Untuk fog lamp Juga berwarna terang juga Sama dengan headlampnya ya Bembernya Tidak ada perubahan sama sekali Warnanya juga sama Warna hitam Dibagi menjadi beberapa bagian ya Tiga bagian berarti Tengah, pinggir kiri, pinggir kanan ya Untuk mempermudah Spare part ya Misalkan mobil kena accident Atau nabrak Jadi tidak perlu diganti utuh ya Hanya diganti sesuai yang rusak ya Ini ada hook Atau towing ya Mobil ini Dilengkapi juga dengan grip ya Yang di front panel Untuk pegangan saat membersihkan kaca Untuk wipernya Menggunakan dua kali wiper Dengan nozzle washer Menyatu ya Dengan batang wipernya Jadi mobil ini Baru datang dari pabrik ya Teman-teman Warnanya masih benar-benar Mengkilap Baru grace Ini tampilan secara utuh Dari depan ya Masih kelihatan Sangar Kuat perkasa ya Kalau dilihat dari grillnya Berbentuk urup V ya Agak miring Seperti itu Sekarang kita lihat Untuk tampilan dari sisi kiri Ada stiker FG260GS ya Pada pintu sisi kiri Artinya 260 PS ya Untuk tenaganya Kita lihat lagi Lebih detail Lampu sen juga sama Kiri kanan Modelnya nempel di pintu juga Untuk handle pintu Model pencet Seperti ini ya Dilengkapi anak kunci ya Jadi untuk buka Untuk menguncinya Menggunakan anak kunci Untuk suspensi depan ya Menggunakan bekas daun ya Dengan shock absorber Sudah dilengkapi juga Dengan under guard Mobil ini dirancang Bukan untuk off road ya teman-teman ya Melainkan Dirancang untuk jalan raya ya Untuk baterainya Menggunakan Dua buah baterai Masing-masing 12V 65A ya Untuk filter solarnya Menggunakan Mekanisme Tiga kali Penyaringan Bahan bakar ya Untuk memastikan Bahan bakar yang masuk ke dalam Mesin bersih Dilengkapi juga Dengan water separator Untuk memisahkan Kandungan air ya Yang ada dalam Bahan bakar Kita lihat sekarang Untuk tanggi Bahan bakar Kapasitas 200 liter Rekomendasi Dari pabrik Hanya bisa diisi oleh BBM Dengan kandungan sulfur Maksimal 50 ppm Untuk menjaga Performa dari engine Dan Emisi gas buangnya Bisa menjaga Euro 4 ya Untuk frame sasis Dilarang Mengelas Membuat lubang Atau melakukan Pemotongan Pada frame Karena Sasis atau frame ini Sudah Mengalami Perlakuan panas Sebelumnya ya Waktu Mencetak ya Atau membuat Frame ini ya Sekarang kita lihat Untuk Suspensi belakang Menggunakan Rigid axle Dengan bekas daun Semi Elipstick ya Kalau kita Lihat ini Jumlah Lembar daunnya ya Lumayan banyak sekali Teman-teman ya Jadi Saya menjamin Kokoh ya Kuat Untuk muat Yang berat ya Ini Gardernya juga besar Kita Lihat Untuk Profil ban Ya teman-teman ya Menggunakan ban 10 00 20 16 Display rating ya Untuk Peleknya sendiri Menggunakan Pelek baja Dengan diameter 20 inch Menggunakan 10 Baut Setut ya Termasuk Untuk As rodanya ya Juga menggunakan 10 baut Untuk panjang total 10.6 meter Wheelbase nya 6.13 meter Cabin 2 end 8,49 meter ya Jadi bisa digunakan Untuk karuseri Dengan panjang Maksimal 8,4 meter ya Lumayan Panjang ya Teman-teman ya Sekarang kita Lihat untuk Tampilan dari belakang Ini untuk lampu-lampunya Yang warna kuning Lampu sen Yang merah Lampu rem ya Atau lampu stop Untuk lampu mundurnya Ini tersendiri ya Terpisah ya Nempel di Frame sasis ya Untuk ketebalan Dari framenya 8 mm ya Teman-teman ya Sudah dilengkapi juga Dengan kamera mundur Standar dari pabrik ini ya Jadi kalau beli mobil Sudah include ya Sekarang kita Lihat untuk Snorkel ya Atau air cleaner Modelnya Agak berbeda ya Jika dibandingkan Dengan Yang versi Euro 2 Atau yang FG 235GS ya Kalau sekarang ini FG 260GS Kita lihat Air cleanernya Agak berbeda ya Ini Rumah filter udara Sudah dilengkapi Dengan Dust indikator Untuk melihat Tingkat kekotoran Dari filter udara Tanpa harus membuka Dilengkapi Dengan dryer Untuk Memisahkan Kadar air ya Pada udara Yang akan masuk Dalam Tangki udara ya Kita lihat Ada 2 Tangki udara Jadi yang pertama Digunakan untuk Sistem rem Roda depan Dan yang satu lagi Untuk sistem rem Roda belakang Bisa dipantau Ada indikator Dari Meter cluster Yang ada Di dashboard ya Kita akan lihat Sekarang Untuk engine Sebelum Kita bahas Lebih detail Kita pendengarkan Suaranya Suara engine Lebih semut Lebih Berkenaga Jadi Menggunakan Mesin J08E KAMI Terbaru Yang sudah Common rail Dan Berstandar MBC Euro 4 Menggantikan Mesin model lama J08E UG Untuk kapasitas Cilinder Sama ya teman-teman Tapi ada Kenaikan powernya Untuk yang Mesin terbaru ini Menjadi 260 PS Dibandingkan Yang model lama 235 PS Untuk Torsinya Lebih mantap lagi Teman-teman 82 kg Ya Lebih tinggi Dibandingkan Dibandingkan Yang mesin model lama 72 kg Torsinya Jadi untuk menunjang Standar emisi Euro 4 Pada mesin terbaru ini Disematkan beberapa komponen Ya Untuk menunjang Emisi Euro 4 Yaitu ada EGR VNT Dan DOC Muffler Ya Jadi semuanya Untuk mendukung Tercapainya Emisi gas buang Yang sudah berstandar Emisi Euro 4 Ya Baiklah teman-teman Sekarang Saya akan langsung Menuju Ke dalam Gapin ya Akan melihat Ada perubahan Apa saja Yang ada Di Hino Terbaru ini Ya Pertama Kita lihat Untuk Door trim Masih sama saja Tidak ada perubahan Untuk Footstep Atau Anak tangga Ini juga Tidak ada perubahan Kalau dibandingkan Dengan Kompetitor Hino Adalah yang Paling nyaman Ya Untuk Akses Ke dalam Cabin Ya Untuk Setir Juga tidak ada perubahannya Teman-teman Masih sama saja Sekarang Kita lihat Untuk Panel Instrument Atau Meter Cluster Sebelah kiri Subdometer Yang tengah Bagian atas Indikator Tekanan Angin Bagian bawahnya Ada MID Sebelah kanan Takometer Kita lebih Detil lagi Untuk MID Kita Kita lihat Ada Trip A Trip B Indikator Bahan bakar Dan Indikator Untuk Suhu Mesin Ya Jadi Dari Sisi Meister Cluster Sama Ya Tidak ada Perubahan Ya Teman-teman Untuk Laci Penyimpanan Tertutup Yang di Atas Pengembudi Juga Tidak Berubah Masih Sama Sekarang Kita Lihat Layoutnya Ya Secara Umum Seperti Ini Di belakang Jok Masih ada Matras Ya Sama Tidak ada Perubahan Untuk Jok Penumpang Tengah Dan Sebelah Kiri Juga Sama Sudah Dilengkapi Dongra Ada Apart Dan Lain Sebagainya Juga Tidak Perubahan Ya Tapi Mohon Maaf Ya Teman-teman Yang Di Depan Mobil Ini Ada Parkir Mobil POK Jadi Agak Mengganggu Kenyamanan Teman-teman Ya Mobil Ini Sudah Dilengkapi Dengan Blower Walaupun Belum Masih Jadi Banyak Juga Ini Akomendasi Atau Tempat-tempat Penyimpanan Ada Gantungan Ada Lighter Kita Lihat Sekarang Untuk Transmisinya Kalau Kita Perhatikan Ini Ada Perubahan Ya Teman-teman Ya Jadi Untuk Yang Saat Sekarang Ini Menggunakan MX07 7 Speed Maju Dan Satu Mundur Berbeda Dengan Yang Model Lama Menggunakan MX06 Hanya 6 Speed Maju Dan Satu Mundur Untuk Final G Rasionya Juga Ada Perubahan Ya Teman-teman Untuk Yang Versi Euro 4 Ini Lebih Kecil Hanya 6 4 8 Dibandingkan Yang Euro 2 6 8 3 3 Jadi Untuk Kecepatannya Meningkat Kalau Dulu Hanya Top Speed 100 100 Kilometer Perjam 101 Kilometer Perjam Kalau Yang Sekarang 108 Kilometer Perjam Jadi Perubahannya Lumayan Jadi Lebih Dirancang Untuk Speed Kecepatannya Untuk Daya Tanjak Kurang Lebih Hampir Sama Jadi Itu Aja Teman-teman Kalau Ada Salah Mohon Maaf Mudah-mudahan Video Singkat Ini Bermanfaat Jangan Lupa Support Terus Channel Ini Dengan Subscribe Like Comment And Share Terima Kasih